Sebanyak 32 Bante alias Biksu yang berasal dari sejumlah negara di Asia Tenggara berjalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur, Jawa Tengah. Perjalanan itu memecahkan rekor muri. Mereka ditargetkan sampai di Borobudur pada 2 Juni untuk mengikuti perayaan Hari Waisak yang jatuh pada 4 Juni 2023. Acara itu bernama Tudong yang merupakan sebuah ritual keagamaan Buddha. Acara ini diikuti oleh Biksu yang berasal dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Ritual Tudong sendiri merupakan sebuah ritual keagamaan yang mengharuskan para Biksu untuk berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Ini merupakan kali pertamanya ritual Tudong digelar di Indonesia. Para Biksu itu mulai berjalan kaki dari sebuah vihara di Provinsi Nakhon, Sri, Thailand pada akhir Maret lalu. Mereka memasuki wilayah Singapura sekitar bulan April. Dari Thailand, para Biksu berjalan kaki hingga ke perbatasan Malaysia-Singapura. Kemudian menyeberang dengan kapal laut, lalu kembali berjalan kaki ke perbatasan Singapura-Indonesia. Dan dilanjutkan berjalan kaki ke Batam. Memasuki Batam, para Biksu itu pun diterbangkan menggunakan pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kemudian dari sana mereka melanjutkan perjalanan kaki dan kini sudah tiba di Karawang. Dalam perjalanannya, mereka beristirahat di sebuah vihara yang dianggap sakral bagi umat Buddha. Selanjutnya, para Biksu kembali berjalan kaki ke Cirebon, dilanjutkan ke Tegal, lalu ke Pekalongan Jawa Tengah. Nanti setibanya mereka di Jawa Tengah, para Biksu direncanakan singgah dan menginap di kediaman salah satu toko muslim ternama Habib Lutfi bin Yahya. Telisik TV mengambarkan. Telisik TV mengambarkan.